Bab 701 Apa? Ini adalah perubahan sialan lagi? Ketika orang-orang melihat ini, mereka semua terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Zuofan dapat menggandakan latihan satu jiwa. Sekarang ada bentuk ketiga dari jiwa naga. Ini tidak bisa tidak mengejutkan semua orang, bahkan dua master tertinggi. Dalam hati saya, satu demi satu keraguan tentang asal-usul ortodoksi atau seni bela diri anak itu, yang dapat mendukung tiga perubahan roh. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa formula ajaib Zuofan adalah menerima semua jenis sungai dan berisi segala macam hal. Kingian juga untuk menengahi yin dan yang dan mengakomodasi sifat segala sesuatu. Itu tidak bertentangan dengan ortodoksi energi lain dan berubah menjadi segalanya. Karena itu, Zuofan tidak mengatakan bahwa roh berubah tiga kali. Bahkan jika semangatnya berubah, itu mungkin. Tidak seperti Ye Ling, jika Anda memiliki warisan leluhur naga, perlu untuk menyatukan raja naga emas dari surga yang terbakar, dan perubahan lainnya tidak akan cocok. Roh Wen Tao adalah pedang yang lembut, yaitu yang lembut dengan yang kuat, yang kuat dan yang lembut. Jika kita ingin dia mengubah jiwa pedang menjadi bentuk yang murni dan kuat, itu tidak sejalan dengan ortodoksinya dan tidak dapat dicapai. Justru karena keterampilan Zuofan dan ortodoksi yang dia ikuti berasal dari haina baikuan dari kaisar iblis Jiuyu sehingga dia dapat menerima warisan dari begitu banyak tuan. Dan dia masih merasa nyaman tanpa konflik apapun. Namun, itu juga membuatnya tidak dapat belajar secara mendalam secara ortodoksi. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, Yesye dan orang lain dalam penjelajahan jalan lebih baik daripada kedalamannya, tetapi dia menang secara luas. Seperti dalam pertempuran saat ini, tidak ada yang lebih mahir dalam penggunaan warisan binatang suci dari Kamulin. Bukannya Raja Naga Merah dari Dali tidak kalah dengan Raja Naga Emas dari surga yang terbakar, tetapi pemahaman Zuofan tentang kekuatan Kilin tidak cukup. Dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sebaliknya, Zuofan dapat menebus kekurangan mereka dengan mengubah semangat. Sama seperti sekarang, jika Anda ingin menghentikan serangan api yang ganas, Anda harus mengorbankan Raja Kinglong yang dapat mendamaikan Yin dan yang dari semua hal di langit dan bumi? Mengaung! Dengan suara mendesis, Raja Naga Hijau bergegas ke depan puluhan ribu sisik emas yang menyala, tetapi dia tidak takut sama sekali, jadi dia bertemu dengan antusias. Ketika mereka melihatnya, mereka semua merasa bahwa mata mereka menyusut. Mereka khawatir Naga Hijau, seperti dua roh lainnya, akan meledak oleh sisik emas dan hancur. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu sangat menyedihkan, tetapi ketika mereka melihat bahwa keduanya benar-benar bertabrakan, mereka semua tercengang. Untuk meledak menjadi api biru, api biru Naga meledak menjadi api. Akibatnya, orang dapat melihat bahwa skala emas, seperti badai dahsyat, menabrak tubuh Kinglong dan meledak terus-menerus. Namun, itu berubah menjadi Kinggian dan memperbaiki tanda ledakan. Sesaat, Naga Hijau tidak merasakan rasa tidak enak, sebaliknya, nyala api hijau di tubuhnya lebih kuat. Dan Naga Hijau, juga mengangkat kepalanya dan meraung, seolah menertawakan Naga Emas, dengan senang hati terus maju, tanpa setengah blok. Apakah ini kekacauan Kunpeng? Pupil matanya menyusut, dan sisik daun terkejut dan bergumam. Dengarkan Tuan, kekacauan mulai terbuka, dan hanya dua dari mereka yang bertanggung jawab atas api surgawi surga dan bumi. Salah satunya adalah dia membakar api itu. Nenek Moyang Naga Langit dan Bumi, memegang api langit dan bumi, membakar api langit dan bumi, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, yang lainnya adalah kepala lima binatang suci. Memegang langit dan Kunpeng, memegang api lembut langit dan bumi, api hijau kacau, dan menciptakan segala sesuatu. Ini juga menentukan sumber nama mereka, penghancuran api bela diri dan penciptaan api lembut, penghancuran langit dan penghancuran dunia oleh api dan dukungan api yang lembut. Dapat dikatakan bahwa baik api sipil dan militer, satu yin dan satu yang, saling menghasilkan dan mengatasi satu sama lain. Hanya api lembut terkuat di dunia yang dapat mengendalikan tekanan tirani dari api paling kuat di dunia. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa api lembut ada padanya, dan ada Kunpeng di belakangnya. Jadi dia yang muridnya, Kilin atau Kunpeng. Untuk sesaat, Ye Lin menatap Zuofan dengan tatapan bingung, dan bahkan membuat kesalahan. Awalnya, dia tidak tahu binatang suci mana yang diwarisi oleh Zuofan, dan Qinggiyak adalah sesuatu yang tidak mudah ditunjukkan oleh Zuofan kepada orang-orang, jadi dia tidak tahu. Namun, ketika dia melihat bahwa dukungan paling penting dari Zuofan adalah lengan Kilin, dia memutuskan bahwa dia adalah seorang murid Kilin. Adapun guntur ungu, saya tidak tahu bagaimana mendapatkannya di pesona. Jangan hitung. Kalau tidak, mengapa dia menggunakannya begitu asing? Oleh karena itu, setelah penilaian yang cermat, ia memutuskan bahwa Zuofan adalah murid Kilin. Dia memiliki kekuatan dan tidak terbiasa dengan metode transfer energi. Selain pertarungan tangan kosong, perang roh jelas bukan lawannya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia salah. Zuofan akhirnya mengeluarkan roh yang bisa menahan evolusi energinya. Raja Qinglong dari Qingtian, yang disempurnakan oleh kekacauan Qinggian, hanyalah kebalikan dari rajanya yang terbakar. Namun, jika itu hanya dalam atribut energi, itu benar, tetapi jika dikenakan pada jiwa naga. Dengan kilatan esensi di matanya, Ye Lin tidak lagi duduk di diaoyutai seperti sebelumnya. Dia memakan Zuofan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ketika hatinya bergerak, Raja Naga Emas meraung dan bergegas ke Naga Hijau. Dia yang pertama menyerang, Ham, memang benar Qinggian dan Jinian bisa melawan satu sama lain, tapi sebagai jiwa naga, itu hanya yang terkuat. Apakah menurutmu jiwa nagamu yang ditempa oleh api lembut bisa lebih baik daripada milikku? Minuman besar, sisik daun memelototi Zuofan di sana, tetapi hanya berteriak, tidak ada lagi kesombongan sebelumnya. Sudut mulutnya, Zuofan sudah tahu bahwa hatinya penuh dengan kesombongan pada awalnya, dan sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dengan mencibir, dia sudah menemukan informasi yang perlu dia ketahui. Setidaknya ini membuktikan bahwa Zuofan mengikuti strategi ini efektif, dan bocah itu sudah bingung. Jadi, selanjutnya, saatnya untuk keluar semua. Dengan senyum aneh di wajahnya, Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa baja penakluk yang lembut? Api bela dirimu naga emas pasti akan memenangkan Wenhuo Qinglongku? Yah, itu mutlak, sambil tersenyum, Ye Ling mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tegas, naga itu ingin menjadi kuat dan garang. Bahkan jika Anda dan saya memiliki atribut api yang sama, tetapi dalam hal kekuatan tempur, naga emas saya pasti di atas hijau Anda. Naga, aku tidak percaya. Dengan itu, tangan Ye Ling tercetak dan matanya membeku. Naga emas meraung lagi. Seluruh tubuhnya sangat marah dan berada di antara cakarnya. Ketika ekornya berayun, dia langsung muncul di depan naga hijau dan menepuknya dengan satu cakar. Menyentuh. Dengan suara keras, cakar naga emas menghantam bagian belakang Qinglong dengan keras. Api emas yang ganas mengalir ke api hijau dan membakar bagian belakang Qinglong. Tapi peradangan hijau itu segera mundur, membungkus peradangan emas di antara mereka, langsung akan menelan peradangan emas. Namun, meski begitu, kekuatan cakar yang kuat masih membuat punggung Qinglong bergetar dan berteriak liar. Zhuovan juga goyang alis yang ganas, tiba-tiba merasakan serangan rasa sakit di kedalaman pikirannya, tetapi dia masih menggigit gigi tanpa ampun, patuh. Ketika datang ke waktu yang tepat, matanya berkedip dan hatinya bergerak. Naga hijau mengambil keuntungan dari pintu kosong naga emas dan meraihnya di perut naga emas. Melihat situasi ini, Ye Lin dengan jijik membalikkan bibirnya dan berkata, tidak ada gunanya. Naga hijau adalah pertahanan utama, dan dia tidak pandai menyerang dan memotong. Cakarnya, memukulku pada Qinglong, tidak berbeda dengan menggelitik. Tanda seru, petik dua. Yah, mungkin tidak begitu. Sudut mulutnya menyeringai, Zuofan tidak setuju, matanya memancarkan cahaya aneh. Bersenandung. Tiba-tiba, gelombang ruang berdering, dan tenda merah melintas di jiwa naga. Ye Lin melihatnya, dan sepertinya mengharapkannya, dan mengeluarkan suara mendesis, tentu saja, kamu akan menjadi Raja Naga Merah yang kuat. Raja Naga Merah adalah satu-satunya di antara tiga roh naga. Tapi sayangnya, dia hanya memiliki kekuatan besar. Dalam serangan dan pertahanan roh, dampak energi adalah sarana utama. Cakar Raja Naga Merah dapat menerbangkan Raja Naga emasku, dan dia ingin menyakitiku, tetapi dia tidak. Maaf, siapa bilang aku hanya punya tiga roh naga? Namun, sebelum dia melanjutkan berbicara, kata-kata aneh Zuofan tiba-tiba terlontar. Kemudian, suara tumpul tiba-tiba terdengar di langit, meskipun tumpul, tetapi jelas terdengar di telinga semua orang. Dan kemudian sesuatu terjadi yang membuat semua orang luar biasa. Perut Raja Naga emas tertusuk langsung dari bawah ke atas oleh cakar naga yang ganas, dan aura gemericik tidak bisa berhenti keluar. Tubuh Ye Lin juga mengejutkan, dua pupil cembung, wajah yang luar biasa untuk melihat Zuofan, sudut mulutnya tiba-tiba melintasi jalur merah cerah, centang-centang-centang-centang ke bawah. Hanya matanya, atau warna yang membingungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut alasannya, tiga roh naga tidak bisa melukainya. Alisnya sedikit bergetar, sisik daun menegang, dan kepalanya berbalik, tetapi dia melihat tubuh besar berdiri di depan Raja Naga emas, yang bukan salah satu dari tiga naga sebelumnya. Tetapi naga panjang dengan guntur ungu. Cahaya ungu tajam, mengeluarkan guntur berderak, cakar tajam, dalam kilatan petir, tanpa ampun menembus tubuh naga emas. Yah, itu membelah langit dan guntur Phoenix Hongmeng guntur ungu. Kelopak mata terus bergetar, sisik daun seolah-olah memikirkan Zuofan ini, tetapi juga guntur ungu untuk melindungi tubuh. Mereka semua telah menyempurnakan tiga bentuk roh naga. Bagaimana mungkin tidak ada jiwa naga guntur ungu dengan serangan terkuat? Hanya saja dia ceroboh untuk berurusan dengan kinggian ini, jika tidak mengetahui apa yang dia pikirkan, Zuofan tidak bisa menahan tawa dan berkata, akhirnya aku berhasil. Apa maksudmu murid ganda satu zeng, sisik daun satu wajah bingung? Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuofan tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi menunjuk ke naga ungu dan membuat suara samar, jiwa naga berubah, membelah langit, raja naga ungu. Juga satu-satunya bobot yang saya miliki. Dapat mengambil tangan dan melakukan pertarungan terakhir. Jadi sebelum saya melakukannya, saya harus membuat Anda melupakannya. Petik 2. Tubuh tidak bisa menahan goyang, sisik daun tampaknya mengerti apa, meludahkan busa darah di mulut, terus-menerus mundur, ledakan kengerian di wajah. Bisakah kita mengatakan bahwa semua hal sebelumnya hanyalah sampul? Wu Qingqiu, yang menyaksikan pertempuran dari bawah, juga terkejut dan berteriak, tidak, aku dalam jebakan. Bab 702, apa yang kamu katakan, kakak bela diri yang lebih tua? Seorang murid tidak tahu mengapa, jadi dia bertanya dengan ragu. Wu Qingqiu mengerutkan kening dalam-dalam. Wu Qingqiu berpikir sedikit, tetapi dia menghela nafas, ya, saya tidak tahu dengan baik, tetapi ketika saya melihat adegan terakhir. Saya menemukan bahwa Zuofan mencoba membuat jebakan untuk adik bela diri selangkah demi selangkah. Wu Qingqiu merenung sejenak dan melanjutkan, lihatlah empat roh naga dari Zuofan. Tidak peduli bagaimana mereka dikonversi, mereka bukan lawan dari saudara bela diri yang lebih muda. Tetapi pada akhirnya, roh naga dari bela diri yang lebih muda. Kaka akan terluka parah. Tidakkah menurutmu itu terlalu aneh? Jelas, itu adalah Zuofan yang telah ditekan dan dipukuli sepanjang waktu. Ya, itu diserang oleh bocah itu. Setelah mendengar ini, para murid juga mengangguk sedikit ragu, tetapi segera seseorang berteriak. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wu Qingqiu menghela nafas, bahkan jika kita menyerang secara diam-diam, kita harus memiliki kesempatan. Kesempatan ini entah kecerobohan lawan atau diciptakan oleh diri kita sendiri. Zuofan, jelas, milik yang terakhir. Bagaimana kamu bisa tahu? Dengan cakar raja naga ungu milik Zuofan, sangat bagus untuk menggenggamnya, yang telah membalikkan keadaan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seorang master seperti adik bela diri bisa begitu ceroboh dan menunjukkan kesalahan besar kepada yang lain. Jadi hanya mungkin dia masuk ke lengan pihak lain sejak awal dengan kerutan yang dalam di alisnya, Wu Qingqiu mengerutkan kening, itu hanya penutup seperti apa itu dan kapan itu diletakkan. Benar-benar sulit ditebak. Wu Qingqiu bingung, dan banyak orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Zuofan membalikkan meja terlalu cepat. Pada awalnya, dia masih di bawah tekanan. Namun, hanya ada beberapa rubah tua di tempat kejadian. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka terkejut. Pria kecil ini masih sangat muda. Tidak hanya dia kuat, tetapi juga pikirannya sangat dalam. Ini benar-benar mengerikan. Jika bukan karena pembalikan terakhir, bahkan orang tua seperti kita akan menipunya. Sebelumnya, dia pikir dia benar-benar keluar dari barisan. Maha Guru berjanggut hitam membelai janggutnya yang panjang, melihat alis putih di satu sisi dan berkata, Pak Tua, dapatkah Anda melihatnya? Nah, semangat keempatnya berubah, selangkah demi selangkah A. Dia sedikit mengangguk, dan matanya tiba-tiba memancarkan dua garis cahaya dan bergumang. Begitu roh berubah, Raja Naga Merah menjelajahi yang nyata dan yang maya. Yaitu untuk mengetahui kedalaman kekuatan Raja Naga Emas Lawan, roh berubah dua kali, memotong tangan dan kaki musuh. Munculnya Iblis Raja Naga mengurangi pencegahan Najinian ke titik terendah, yang membuat pihak lain melepaskan ketergantungan pada Jinian dan membuka jalan untuk serangan diam-diam. Semangat berubah tiga kali, memikat musuh secara mendalam. Pengekangan Raja Naga Hijau terhadap jurus Raja Naga Emas, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak pandai bertarung, hanyalah kedok untuk memancing musuh ke pertempuran jarak dekat. Selain itu, untuk menembus kinggian dan melukai lawannya dengan serius, Raja Naga Emas mengumpulkan semua api emas tubuhnya dan membuka pelindung tubuh api hijau Raja Kinglong. Tetapi dia juga membuka pintunya sendiri sepenuhnya dan memperlihatkan miliknya. Titik lemah, Maha Guru berjanggut hitam merenung sedikit, menambahkan. Mengangguk lembut, supremasi alis putih melanjutkan, dan semua hal ini telah diaspal dan diselesaikan sebelumnya. Alasan mengapa Ye Ling berani membuka pintu hantunya adalah karena Zuofan meninggalkan kesan mendalam pada tiga roh naga pertama, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Raja Naga Ajaib dan Raja Naga Hijau memiliki kekuatan serangan yang tidak mencukupi, sedangkan Raja Naga Merah memiliki kekuatan yang besar, tetapi tidak ada dampak energi. Ini adalah titik lemah dalam perang roh dan roh. Oleh karena itu, dia yakin bahwa pihak lain tidak dapat melukai dirinya sendiri, sehingga dia berani menyelesaikan pekerjaannya dalam satu pertempuran. Tapi siapa tahu, pembunuh yang sebenarnya akhirnya dibebaskan. Saya melihat Raja Naga Ungu, itu bukan masalah besar, tetapi Guntur Ungu benar-benar ganas, tidak di bawah nyala api emas. Tapi Zuofan ini tampaknya tidak memadatkan Guntur Ungu secara ekstrim, setidaknya tidak bisa bandingkan dengan kekuatan emas. Namun, tidak mudah bagi Raja Naga Ungu untuk melukainya secara serius jika dia bisa meninggalkan jejak api emas untuk melindungi tubuhnya. Tapi apa yang telah dilakukan Zuofan sebelumnya adalah membiarkan dia akhirnya menarik pertahanan api emas? Mengambil napas dalam-dalam, Maha Guru berjanggut hitam meludahkan. Terutama di penghujung hari ketika Raja Naga Hijau muncul, pertahanannya adalah yang tertinggi. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat. Dia seperti anak nakal berusia tiga tahun dengan harta emas dan perak. Di sampingnya ada dua pengawal dengan tangan dan kaki patah, dan seorang perampok dengan pisau. Tentu saja, dia tidak akan ragu untuk merampok. Untuk mendapatkan peti harta karun, dia bahkan melemparkan pisau tanpa memperhatikan dua pengawal yang cacat. Pada saat ini, seorang pengawal yang bersuara tiba-tiba muncul dan menikamnya dengan pisau. Itu saja, petik dua. Sambil tersenyum, alis putih itu melirik janggut hitam dan berkata, kamu orang tua, kamu tidak kasar. Yang disebut tidak ada keinginan hanya, kamu skala untuk menang, segera jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Zuofan. Titik, jika dia bisa tenang sedikit, dia akan menang pada akhirnya. Sayang sekali, petik dua. Sayang sekali, setiap orang memiliki keinginan untuk menang. Jika Anda berada di tempat yang berbeda, Pak tua, Anda tidak akan tergerak ketika Anda melihat bahwa pihak lain telah menyelesaikan cara Anda selangkah demi selangkah dan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengalahkan musuh. Musuh dengan satu serangan, ketika dia mengangkat alisnya, Kaisar berjanggut hitam itu tertawa. Sedikit merenung sedikit, alis putih maha guru juga tertawa dan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, aduh, anehnya Zuofan terlalu dalam di balai kota, dan kekuatan Ye Ling ada di atasnya. Tetapi rencananya sangat buruk. Langkah demi langkah ini, seperti laba-laba yang memakan mangsa, kemenangan atau kekalahan akan berubah dalam sekejap. Ini benar-benar di luar pertahanan kita. Kaisar berjanggut hitam menatapnya dalam-dalam, dan kemudian mengangguk dengan jelas, putera ini memiliki cara dan hati yang baik. Masa depannya tidak akan terbatas. Akan ada perubahan besar di Shizu di masa depan. Di lembah, Dan Shingseng bersembunyi dalam kegelapan dan menatap mata Zuofan, tetapi mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum. Hahaha kedua orang tua itu pasti telah melihat petunjuk perang antara dewa dan jiwa, tetapi mereka pasti tidak pernah berpikir bahwa ini biro pertarungan tangan kosong. Tangan ke tangan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memenangkanmu? Dalam kehampaan, Zuofan menatap sisik daun dengan menantang dan berteriak. Ye bersisik menatap mata Zuofan dan terkejut. Bisakah Anda mengatakan pertarungan tangan kosong juga merupakan permainan? Tapi segera, Zuofan tidak berdaya untuk mengangkat bahu dan mengejek. Yah, aku kalah dalam pertarungan tangan kosong. Aku benar-benar tidak memenangkanmu. Wajah tidak bisa tidak mengambil wajah sisik daun yang keras dan tidak bisa berkata apa-apa untuk melihat Zuofan, kemarahan hati yang gelap, kamu ya dalam mempermainkanku? Tapi meskipun saya tidak berdamai dengan kekalahan dalam pertarungan tangan kosong, saya telah siap untuk itu. Matanya sedikit menyipit, dan mata Zuofan tiba-tiba menunjukkan esensi rubah tua, yang disebut general yang selalu menang, bukan karena dia selalu tak terkalahkan. Tetapi karena dia pandai mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Seorang murid leluhur naga, hewan suci bangga dengan kekuatan fisik mereka. Sebagai muridnya, Anda tidak boleh lemah dalam daging. Terlebih lagi, apa yang Anda dapatkan adalah warisan ortodoks. Saya baru saja menemukan beberapa sisi kirin, yang tidak dapat dianggap sebagai warisan nyata. Jadi dalam pertarungan tangan kosong, saya siap kalah. Tetapi jika kalah, Anda tidak bisa kalah dengan sia-sia. Hewan suci itu sombong, dan Anda hampir sama. Jika Anda bisa menggunakan kekalahan perang pertama dan memanjakan hati musuh, saya sudah mendapatkan. Apalagi jika Anda pikir kemenangan saya adalah pertarungan tangan kosong, dan bahkan keuntungan saya telah dikalahkan oleh Anda. Anda pasti akan membencinya dan menyebabkan kecerobohan dalam pertempuran roh dan jiwa. Ini adalah keuntungan kedua saya. Adapun yang ketiga, saya telah melakukan penyelidikan pada nyala api emasmu dalam pertarungan tangan kosong, untuk mengatur urutan dewa dan roh yang akan dihasilkan. Ini adalah hasil ketiga, tubuh tidak bisa menahan gemetar, sisik daun dengan erat menatap wajah aneh Zuofan, benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zuofan telah melakukan begitu banyak pelajaran dalam perang, dan tuannya tidak pernah mengajarinya. Dia adalah master seni bela diri, tapi selain kekuatan mereka sendiri, ada begitu banyak cara untuk bertarung. Namun, dia tidak tahu bahwa tuannya adalah binatang buas. Pertempuran yang menentukan antara binatang sangat sederhana, yang tidak banyak akal seperti manusia. Kekuatannya begitu kuat sehingga orang biasa tidak bisa menghitungnya. Tempat Taikingsung relatif sederhana, dia belum pernah bertemu penjahat berbahaya, jadi pertarungannya sangat sederhana. Namun, sekarang, dia bertemu Zuofan, yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya, jadi tidak perlu dikatakan bahwa dia memiliki banyak poin penting dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia menganggapnya sebagai orang linglung, tetapi dia tidak berpikir begitu, sampai dia akhirnya menyadarinya. Oh pertarungan sederhana yang asli, tetapi juga melakukan analisis data ah, dunia manusia terlalu kompleks. Setelah itu, dalam hal kekuatanmu sendiri, kamu sudah membenciku, bahkan analisis kekuatanku terlalu malas untuk dilakukan, itu sebabnya kamu akan mengabaikan guntur umuku. Kemudian, Zuofan melanjutkan, ya, guntur umu saya relatif lemah, tidak cukup level, tetapi tidak cukup lemah untuk diabaikan. Namun, setelah itu, tiga roh naga saya menekan saya selangkah, demi selangkah, dan memecahkan semua gerakan Anda satu per satu. Sehingga Anda benar-benar melupakan guntur umu saya, dan memaksa Anda untuk cemas di bawah fluktuasi emosional yang berulang. Saya bermaksud melakukannya dengan sengaja. Ini adalah asuransi. Jika tidak, jika Anda memiliki satu pikiran, saya tidak akan berhasil dalam pukulan terakhir. Bahkan jika itu adalah perang yang berlarut-larut, aku tidak bisa menggunakanmu. Tapi sekarang, ha hanak, sudah ku bilang, kamu terlalu mudah. Petik dua. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuofan segera mengubah formula segelnya. Raja naga ungu menggoyangkan cakarnya dan mengeluarkan cakar tajam dari tubuh Raja naga emas. Kemudian ada suara guntur ungu, dan cakar yang ganas diambil dari dada Raja. Pupil mata tidak terasa membeku, sisik daun mau tak mau terkejut, rohnya sudah terluka parah, jika dia terluka parah lagi, itu juga dapat. Semangatnya harus dimusnahkan. Jadi hati membaca gerakan, Raja naga emas segera naik dan turun, terbungkus lapisan api emas. Dan guntur ungu itu menyentuh api, dalam suara ledakan yang keras, segera menghilang. Benar saja, tingkat guntur ungu Zuofan tidak cukup. Dia bukan lawan Jin Yan. Melihat ini, kamu lep hampir menangis. Jika dia tidak begitu cemas, dia akan melukai roh pihak lain dalam satu nafas. Kematian Zuofan tidak dapat melukainya secara serius. Bisakah dia mengandalkan 4-3-3-4 roh? Tapi sekarang, itu adalah jiwa naga nomor 3-3-4, memainkan jiwa naga murninya yang berlari. Ketika seluruh tubuh naga emas dipenuhi dengan peradangan emas, Raja naga ungu tidak berani mendekatinya. Dia segera berubah menjadi Raja naga iblis dan menggigitnya, menghisap Jin Yan-nya dengan keras dan membiarkan energinya mengalir. Tetapi ketika dia menggunakan skala emas untuk berkedip, Raja naga iblis berbalik dan menjadi Raja naga hijau. Dia menggabungkan semua sisik emas menjadi satu dan tidak menerima setengah dari kerusakan. Kemudian Raja naga hijau berubah menjadi Raja naga merah dan ekor naga yang kuat membuangnya. Terutama yang terburuk adalah Raja naga emas tidak ada hubungannya dengan itu sebelumnya, tetapi sekarang dia terluka. Raja naga merah melihat lukanya dan membuangnya satu cakar pada satu waktu. Bahkan jika dia tidak dapat melukai Raja naga emas, kekuatan besar yang menembus ke dalam lukanya juga membuat Raja naga emas mengejang dan mengejang untuk waktu yang lama. Sisik daun tidak dapat membantu memuntahkan beberapa suap darah, kepalanya cepat meledak. Jiwa naga darah murni yang terluka parah dipukuli oleh empat roh naga non-merik yang mengubah bentuk tubuh mereka terus-menerus. Jika leluhur naga yang terbakar melihat pemandangan seperti itu, dia harus menahan napas karena marah. Bab 703 Sentuhlah, suara tabrakan roh naga bergema melalui Kiong Siau, tapi kali ini bukan tabrakan sengit antara dua roh naga, tetapi pemukulan satu sisi yang sederhana. Cedera fatal Raja naga emas dari surga yang terbakar segera menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Awalnya, Raja naga merah tidak pandai dampak energi. Meskipun kekuatannya besar, dia hanya bisa diguncang, tetapi dia sulit terluka parah. Adapun beberapa roh naga lainnya, mereka tidak memiliki kekuatan serangan dan tidak cukup kejam. Meskipun Raja naga ungu adalah naga tirani, namun, tingkat energinya tidak cukup untuk menembus pertahanan api emasnya. Bagaimana memikirkannya, bahkan jika keempat roh naga ini tidak dapat diubah, tanpa sarana serangan yang kuat, masih sulit untuk menimbulkan ancaman bagi Raja naga emas yang begitu luas. Tapi sekarang sangat berbeda. Serangan diam-diam Raja naga ungu, sebuah langkah yang berhasil, segera membuka celah besar untuk pertahanan menyeluruhnya. Sehingga bahkan upaya besar Raja naga merah telah menjadi sarana fatal untuk terus melukainya. Jadi, selama transformasi empat roh naga, Raja naga hijau dan Raja naga ajaib membela diri melawan kekuatan tiraninya dan membakar api emasnya, menyerap api emasnya dari waktu ke waktu. Membuatnya tidak dapat menyerang, dan hanya bisa dikalahkan secara pasif. Tapi dia tidak melakukannya, tetapi Raja naga merah memainkan peran, memukul lukanya dengan keras, yang membuatnya sengsara. Jika dia ingin menyelesaikan pekerjaannya dalam satu pertempuran dan juga melukai lawannya dengan serius, kerjasama sempurna antara Raja naga hijau dan Raja naga ungu sudah menunggunya. Kingian yang kuat dapat sepenuhnya menahan tirani dan pembakaran Jinian. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa sedikit melukai Raja naga hijau, tetapi dia tidak bisa melukainya dengan serius. Namun, begitu Raja naga hijau menjadi Raja naga ungu, guntur ungu, yang sama kejamnya dengan Jiniannya, dapat menembus tubuhnya yang tak berdaya dalam hitungan menit. Dengan cara ini, Raja naga emas benar-benar pasif dan dipukuli, seperti orang yang diikat dengan tangan dan kakinya. Dia dipukuli dalam lingkaran oleh empat anak beruang, salah satunya ditikam setiap saat dengan pisau. Pria besar itu memperhatikan anak itu dengan pisau karena takut ditusuk oleh pisau itu lagi dan lagi. Dia hanya bisa menghindar dengan satu lompatan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan tidak memiliki hati untuk melawan. Dia takut dia akan terbunuh jika dia ditikam oleh pisau lagi. Energi guntur ungu adalah tingkat terendah dari semua energi di tubuh Zuofan, yang juga menyebabkan Raja naga ungu menjadi yang terlemah dari empat bentuk jiwa naganya. Namun, ancaman telanjang terhadap musuh sudah jelas bagi semua orang. Akibatnya, Raja naga emas takut akan serangan menyelinap Raja naga ungu lagi. Dia tidak berani melepaskan tangannya dan keluar semua. Dengan cara ini, dia hanya bisa dipakai dan dikonsumsi oleh empat roh naga milik Zuofan, tanpa setengah dari kekuatan perlawanan. Menonton orang-orang yang menonton momen pembalikan ini, benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin Raja naga emas, yang sebelumnya sangat kuat, menjadi seorang penasihat dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Untuk sesaat, orang merasa sedikit khawatir, benar-benar hidup seperti permainan, bermain seperti hidup, pembalikan kuat dan lemah ini terlalu cepat. Daner dan wanita lain, adalah ledakan teriakan kaget, terus mengoceh di depan, kakak King Cheng, apa yang baru saja terjadi, bagaimana saya tidak bisa melihat dengan jelas. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan besar? Ini, Chu King Cheng tinggal selama beberapa detik, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa terbahak-bahak. Tapi ada radian bahagia di sudut mulutnya, sepertinya saya pikir saya mengenalnya, tetapi pada akhirnya saya tidak mengenalnya. Tanpa diduga, dia menempatkan kemenangan atau kekalahan perang ini di tempat dia berada. Tidak pandai, ini benar-benar tak terbayangkan. Alisnya bergetar. Ketika Suiru Ohua dan wanita lain mendengar ini, mereka memandang Zuofan dengan heran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini benar-benar berani seorang ahli seni. Orang biasa tidak dapat memiliki keberanian seperti itu untuk mencari peluang dalam kelemahan mereka sendiri. Ham, keuntungan luar biasa seperti itu bisa membuatnya membalik piring. Sisik daun ini juga sia-sia. Dia menggigit giginya dengan keras, tetapi Suan Saoyu bergumam dengan muram. Melihat adegan pembalikan ini, Wen Tao membelai dahinya dan tertawa terbahak-bahak Tian Xiang, saudaramu benar-benar membuatku terkesan. Aku hanya melihat kekuatannya yang tidak normal sebelumnya, tapi sekarang aku bisa melihat apa artinya menjadi tidak berdaya dan bertarung dengan otakku. Ini bukan pertempuran untuk menang dengan kekuatan. Kekuatan keempat roh naga bukanlah lawan dari Raja Naga Emas. Tapi sekarang Raja Naga sedang dikalahkan. Ya Tuhan, bagaimana dia menciptakan situasi yang begitu fantastis? Petik 2. Haha apa masalahnya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dia dilahirkan di keluarga kelas 3 di dunia sekuler? Tapi dalam waktu singkat 10 tahun, dia membawa keluarga itu ke status keluarga kelas 1 super. Di kekaisaran, tidak hanya dengan keberaniannya, juga bahaya terus-menerus untuk menipu dengan kekuatan besar lainnya. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan dihukum. Di antara mereka, ada banyak karakter seperti rubah tua yang berurusan dengannya. Sambil tertawa kecil, Sieti Anxiang berkata dengan santai, kakak bela diri yang lebih tua, Anda juga harus tahu betapa kejamnya perebutan kekuasaan kerajaan di antara dunia sekuler. Tidak seperti hubungan sederhana antara para biksu dan keluarga mereka. Akhirnya, ia mampu membawa semua tiga bintang kebijaksanaan kekaisaran di bawah komandonya, yang membuktikan bahwa dia tidak sederhana dalam kebijaksanaannya. Ye Ling, seorang jenius yang hebat, mungkin lebih unggul darinya dalam hal kekuatan. Tetapi dalam hal strategi, di mana putra yang begitu mulia kelansaingannya? Setelah menatapnya dalam-dalam, Wen Tao mengalihkan pandangannya ke Zoufan dan tinggal selama beberapa detik. Dia menghela nafas dan berkata, Yah, ini adalah perang konspirasi. Namun, konspirasi apapun, orang-orang akan baik di wilayah mereka sendiri, sehingga ada lebih banyak ruang untuk dipamerkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa strateginya tidak dilakukan dalam pertempuran tangan kosong, tetapi dalam perang roh. Keberanian dan keberanian seperti itu benar-benar mengagumkan. Orang-orang biasa bagaimana Anda bisa memiliki keberanian dan kepercayaan diri seperti itu? Terobos sendiri. Pada saat ini, melihat pemandangan medan perang, tiga suara lama terdengar pada saat yang sama. Dua dari mereka berasal dari dua nagazun, dan yang lainnya dari arah lukisan dan pemuda yang bersembunyi di kegelapan untuk menyaksikan semua ini. Di mata ketiganya, mereka semua memancarkan cahaya kekaguman dan kejutan, dan sedikit menganggukkan kepala. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu menggerakkan janggutnya dan perlahan berbalik. Dia sudah siap untuk pergi. Dia terkekeh dan bergumam, menerobos pangkalan yang terisolasi adalah langkah berbahaya bagi tentara. Apa yang disebut benteng terisolasi adalah satu-satunya tempat di medan perang di mana tembok tinggi dibangun dan pertahanannya adalah yang terkuat. Tapi karena ini, itu juga merupakan tempat yang paling diabaikan oleh pihak lain, dan kekurangan pasukan. Orang mengira musuh akan menyerang titik lemah pertahanan posisi, jadi mereka mendirikan pasukan berat di sana. Namun, jenderal berpengalaman sering melawan cara, memusatkan semua kekuatan mereka dan berkonsentrasi pada pangkalan terisolasi pertahanan yang paling kuat. Mereka akan menang dengan satu serangan. Mereka tidak akan siap ketika mereka mengenai sisi lain. Mereka tidak akan dapat mengerahkan pasukan mereka tepat waktu, dan posisinya akan menjadi rusak. Petik 2 Itu membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan yang besar. Jika gagal, itu akan kehilangan banyak. Zoufan, si kecil, menempatkan kesempatan yang menentukan pada pertempuran Rohyelin yang paling bangga, tetapi tidak siap. Itu benar-benar mengejutkan semua orang dan mengalahkan pihak lain. Haha pria kecil ini, berani dan berhati-hati seperti debu, Zizou di tangan, tidak sederhana ah. Tampaknya pertempuran telah dimenangkan atau kalah. Saya dapat melakukan hal saya sendiri dengan nyaman. Petik 2 Sambil menggelengkan kepalanya, dan Xingxeng merasa senang, seolah-olah dia telah melakukan pertempuran yang luar biasa ini, dan berjalan pergi dengan gembira. Namun, tidak menunggu dia pergi jauh. Kemarahan yang mengejutkan, tetapi tiba-tiba ketelinga semua orang, sehingga tubuhnya tidak bisa menahan stagnasi. Zuofan, salah satu dari kita akan menginjak bahu yang lain dan naik ke atas, tetapi orang ini bukan kamu. Kemarahan Skalaye meraung di ruang virtual. Meskipun darah yang dimuntahkan dari mulutnya telah ternoda oleh pakaian basah, matanya masih penuh dengan semangat juang dan merah, dan dia tidak punya niat untuk mengaku kalah. Memahami suasana hatinya, Zuofan dapat sepenuhnya memahami. Karena keduanya kurang lebih mewarisi cara binatang dari binatang suci, tradisi akan memiliki pengaruh pada mereka. Ye Lin, murid dekat leluhur naga, memiliki pengaruh besar pada mereka. Setelah dikalahkan, Anda harus selalu menyerah. Ini adalah hukum di antara binatang, yang tidak bisa dilanggar. Mungkin, itu akan menjadi kerusakan besar pada suasana hati di masa depan, jadi dia tidak boleh kalah. Namun, Zuofan juga tidak mau kalah. Dia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang dikalahkan oleh Ye Lin di masa depan, yang berbahaya bagi jalannya mencari Tao. Karena itu, keduanya punya alasan untuk tidak kalah dalam pertarungan ini. Tak satupun dari mereka akan menyerah. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang aneh. Formula segel Zuofan berubah dengan cepat, dan keempat roh naga juga terus berubah. Dia mengalahkan raja naga emas lebih cepat. Dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat dan memisahkan kemenangan dan kekalahan, tetapi dia masih menunda waktu di mulutnya. Dia berkata, Ham, sekarang kemenangan ditentukan. Terimalah hidupmu. Jika leluhur naga tahu bahwa kamu dikalahkan oleh Zuofan, tiga binatang suci bawahanku juga akan menunjukkan pemahaman mereka. Bagaimanapun, bahkan jika itu dia tidak mungkin mengalahkan tiga dengan satu. Kentut, hewan suci adalah orang yang memberontak. Apalagi satu musuh tiga, bahkan jika satu musuh empat, tuan dan orang tuanya tidak akan cemberut. Ye Ling berkata dengan minuman keras. Sambil tersenyum, Zuofan menolak untuk menjawab. Orang yang disebut tahu urusan saat ini adalah seorang pahlawan, dan binatang suci memiliki kekuatan yang sama. Jika satu musuh empat, ini adalah kekalahan yang jelas. Jika tuanmu ingin bertarung, dia bodoh. Tuanmu bodoh. Pipinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggambar. Sisik daun segera menjadi suara marah, memarahi. Namun, pada saat ini, sebuah sentuhan, Raja Naga Merah yang kuat dari Zuofan kembali melakukan pukulan akhir yang kuat, menarik luka Raja Naga Emas dengan parah. Dan segera memukul Raja Naga Emas hingga menggigil dan menangis berulang kali. Sisik daun adalah seteguk darah merah yang dimuntahkan, telah sangat terluka. Zuofan melihat bahwa senyum jahat di sudut mulutnya lebih mencolok. Sementara dia terus mencetak, dia mulai menggoda lagi. Tetapi pada saat ini, Wu Qingqiu di bawah tampaknya telah melihat petunjuk dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Adik bela diri yang lebih muda, jangan berdebat dengannya lagi. Bagaimana cara melakukan serangan balik? Ubah taktik Anda. Dia menunda waktu. Jika kamu jangan melawan lagi, sudah terlambat untuk melawan ketika semangat dipukul lagi. Apa? Aku kacau lagi? Bukan dari Leng. Skalamu menatap Zuofan dengan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, Van Zuo, maksudmu penjahat, bahkan menghitungku. Apakah itu warisan dari binatang suci? Seperti yang saya katakan, kami adalah manusia. Prajurit, licik. Bukankah nenek moyang Anda memberitahu Anda ketika mereka pergi keluar bahwa mereka harus menggunakan otak dan tinju mereka dalam pertempuran? Alis tidak merasakan apa-apa. Lanjut Zuofan untuk menggoda provokasi. Skalaye marah dan ingin memarahi, tetapi peringatan Wu Qingqiu sampai ke telinganya. Dia bangun dan tidak bisa disihir olehnya lagi. Akibatnya, dia menggigit giginya dan mundur seratus meter. Raja Naga Emas melemparkan ekornya yang panjang dan memaksa roh naga lainnya kembali padanya. Dengan wajahnya terpempa keras, Ye Lin menatap Zuofan di kejauhan, dan berteriak, Van Zuo, aku akan menunjukkan padamu seperti apa pertarungan sesungguhnya murid binatang suci itu. Kekuatannya mutlak. Trik kecilmu tidak cukup untuk ditakuti. Dengan minuman besar, Ye Lin tiba-tiba menggabungkan formula dan berkata, roh kembali ke tempatnya, Naga Emas berubah menjadi bentuk dan melelehkan jiwa. Bab 704 Mengaum Dengan teriakan panjang naga, Raja Naga Emas menggulung tubuhnya dan secara bertahap mengelilingi sisik daun. Api emas menyala, dan kemudian menjadi ilusi, seperti kerudung, perlahan menyusut. Tubuh Raja yang besar, juga dengan sisik daun sebagai pusat, berkumpul ke dalam sampai menyusut ke sisik daun. Tapi kali ini, bukan roh Raja Naga Emas yang sepenuhnya menembus ke dalam tubuhnya, tetapi menyusup ke setiap inci kulitnya seolah-olah telah menyatu dengan tubuhnya. Tiba-tiba, ada suara emas terbakar, dan seluruh tubuh sisik daun ditutupi dengan lapisan tebal armor sisik naga. Api emas meledak pada skala naga dan mengeluarkan suara. Hanya melambaikan tangannya dengan santai, itu seperti kibasan ekor Raja Naga Emas. Saat itu, angin bertiup kencang, dan gelombang panas menjalar kemana-mana. Semua gunung, sungai, bunga, dan pohon tiba-tiba berubah menjadi abu dan menghilang pada saat ini. Ini bagaimana mungkin? Pupil matanya menyusut, dan Zuofan terkejut. Kedua penguasa tertinggi berdiri dan menatap mata sisik daun dengan heran, ini hanya penguasa keadaan peleburan jiwa yang bisa melakukannya. Metode integrasi jiwa roh, memang benar bahwa mengubah keadaan maya menjadi keadaan peleburan jiwa dapat sepenuhnya menutupi roh dan kekuatan jiwa pada tubuh, sehingga mencapai keadaan kesatuan jiwa dan tubuh. Dan tubuh telah menjadi penghalang alami roh, untuk memastikan bahwa roh tidak akan mudah terluka atau hancur. Dapat dikatakan bahwa meskipun roh Yeling rusak berat dan tidak cocok untuk bertarung lagi, setelah terintegrasi dengan tubuh, kekuatan rohnya dapat 100% keluar. Dan tubuh daging memastikan bahwa roh akan rusak parah lagi. Pada saat itu, serangan diam-diam dari Zuofan dengan menggunakan tangan Raja Naga Ungu telah dimusnahkan. Pada saat ini, sisik daun tampaknya kembali ke keadaan bahwa roh tidak rusak lagi, dan tidak ada setengah kesempatan untuk memanfaatkannya. Terlebih lagi, roh dan tubuh Yeling terintegrasi menjadi satu, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, alis Zuofan sangat berkerut dan wajahnya bermartabat. Ini adalah rencana led lausu sebelumnya gagal, dan kembali ke titik awal lagi. Terlebih lagi, situasi ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Alisnya bergetar, dan tinju Zuofan mengencang dan diam menggigit giginya. Penonton lainnya melihat, tetapi juga tidak merasakan kiki menghembuskan nafas dingin. Satu sama lain saling memandang, hati terkejut. Apa masalahnya? Sayang sekali bagi seorang master untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Tetapi jika Anda melihat Zuofan, yang merupakan praktisi tingkat dewa, bukankah dia juga menggunakan semangat untuk mengubah keadaan virtual? Orang akan lega. Ah, bah, dua orang ini sama-sama setan. Itu hanya untuk melihat siapa yang lebih jahat daripada siapa. Kami orang normal tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kami marah dengan mereka. Bersenandung. Hanya mereka yang peduli dengan keselamatan Zuofan, seperti Chu King Cheng. Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengedipkan mata sedikit ketika mereka melihat bahwa situasinya telah berubah menjadi lebih buruk. Haha aku tidak menyangka. Tubuh binatang suci adalah yang paling banyak. Roh dan tubuh terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai murid leluhur naga, metode peleburan jiwa ini telah menjadi hal yang biasa. Petik 2. Menatap wajah terkejut Zuofan dengan erat, Ye Lin mencibir dingin dan menunjukkan kesombongannya lagi. Fan Zuo, sekarang saya adalah versi miniatur dari leluhur naga surga yang terbakar. Saya melihat bagaimana Anda bisa memenangkan saya. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Lin menginjak kakinya dan bergegas ke Zuofan. Api emas panas yang kuat seperti topan, bertiup ke Zuofan. Sebelum tiba, gelombang panas hampir mengeringkan seluruh tubuhnya. Murid itu tidak bisa membantu tetapi membeku dengan ganas. Zuofan tidak berani ceroboh. Dia menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Dia buru-buru mengikat sidik jari dan memanggil jiwa naga kembali untuk mengawalnya. Kemudian, seekor naga ganas dengan panjang seratus zang tiba-tiba muncul di depan Zuofan. Lampu merah penuh dengan kecemerlangan yang menginspirasi. Itu penuh dengan semangat yang ganas, tetapi itu hanya perubahan semangat. Itu adalah Raja Naga Merah yang kuat. Mengaung. Dengan raungan kemarahan yang panjang, Raja Naga Merah melihat bahwa skalamu bergegas ke arahnya. Dia mengangkat cakarnya dan memukuli penjahat itu dengan ganas. Tiba-tiba, tekanan kuat langsung menekan bagian atas kepala sisik daun. Sisik daun menatap pupilnya, tapi dia menyeringai. Dia tidak peduli sama sekali. Dia membuka mulutnya dan muntah ke depan. Suara panggilan, api emas panas akan seperti semburan semprotan. Meskipun dia sekarang adalah tubuh manusia, mulutnya kecil. Tetapi nyala api yang dia keluarkan benar-benar seperti itu dari mulut naga raksasa. Lautan api ada di seluruh langit. Namun dalam sekejap, nyala api emas itu segera membungkus seluruh tubuh Raja Naga Merah, membakarnya dengan rasa sakit, kejang-kejang dan meringkik. Bahkan jika itu adalah cakarnya, itu tidak dapat diambil lagi karena emas yang terbakar. Melihat ini, Ye Lin tertawa dan diejek. Zuofan adalah sudut mulut, dipaksa untuk menahan rasa sakit di otak, cepat-cepat mengubah pencetakan. Woody, Raja Naga Merah yang kuat berbalik dan berubah menjadi Raja Naga yang melahap surga. Gas hitam menelan semua peradangan emas di tubuh, dan tidak ada rasa sakit terbakar lagi. Zuofan juga menumbuhkan napas dan jauh lebih santai. Namun, sisik daun ditekan oleh Zuofan untuk waktu yang lama, bagaimana bisa berhenti begitu mudah saat ini? Secara khusus, Raja Naga Iblis, selain mampu menyerap Jinian, tidak memiliki kemampuan lain. Jadi skalamu melompat ke Raja Naga Iblis dan melambaikan tangannya. Ribuan api emas menembaknya seperti tetesan hujan, sisik emas berkedip, sentuh. Sebuah ledakan keras memecahkan tubuh gelap Raja Naga Iblis. Raja Naga Iblis melolong dan memutar tubuhnya yang besar. Alis Zuofan bergetar, dan dia dengan cepat berubah menjadi Raja Kinglong. Api biru menelan semua sisik emas seperti laut, dan dalam sekejap dia menyerap ki yang ganas. Namun, melihat penampilan Raja Naga Hijau, Ye Lin tersenyum jahat, dan matanya tiba-tiba menunjukkan warna yang ganas. Jika bukan karena jiwa naga ini, dia tidak akan dipaksa untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membiarkan Raja Naga Ungu menyerang dengan sukses. Jadi pelaku utamanya adalah Raja Naga Hijau. Akibatnya, Ye Lin tampaknya membalas dendam untuk yang sebelumnya, dan itu tampaknya ditunjukkan kepada Zuofan. Dia sebenarnya menggunakan taktik yang sama dengan Raja Naga Emas sebelumnya. Dengan langkah tiba-tiba di kakinya, Ye Lin segera datang ke puncak Raja Naga Hijau. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan nyala api keemasan dari seluruh tubuhnya berkumpul di kepalan itu, sehingga dia tidak dilindungi oleh Jin Yan, dan pintu kosong dibuka. Kamu skahlah, berani, alis sedikit bergetar, Zuofan tidak merasa kaget, mencelah cara yang mengintimidasi. Menghina untuk meringkuk mulutnya, wajah sisik daun penuh sarkasme, Anda tahu saya tidak berani, ada benih biarkan Raja Naga Ungu itu menyelinap lagi menyerang saya lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, sisik daun ditutupi dengan kepalan tangan Jin Yan, yang diturunkan dengan parah, seperti cakar Raja Naga Emas. Bahkan jika Jin Yan yang kuat menyebarkan semua peradangan hijau di tubuh Raja Kinglong, pukulan kuat skalamu juga mengenai punggung Raja Naga Hijau, yang membuatnya mengaum tanpa henti. Yang tampaknya cukup menyakitkan. Tapi segera, sejarah adegan lagi, Raja Naga Hijau segera berubah menjadi Raja Naga Ungu, memancarkan cakar guntur ungu yang menjulang tinggi, tanpa ampun meraih dada skala Ye. Bang, tubuh Ye Lin segera terguncang oleh guntur dan kilat yang tajam. Namun, dia menghentikan tubuhnya dan melihat dadanya yang terbakar. Setelah menepuk tanda gelap, dia tertawa seperti bukan siapa-siapa. Dia berkata, kamu bahkan tidak menggores kulitnya. Level guntur ungu-mu benar-benar terlalu rendah. Aku tidak tahu kamu baru saja beberapa saat yang lalu bagaimana kamu berhasil menyerang Raja Naga Emas. Alis sedikit bergetar, Zuofan menutupi kepala yang sakit kepala ingin pecah, hati tidak terasa tenggelam secara bertahap. Sekarang sisik daun benar-benar berbeda. Sebelumnya, Raja Naga Ungu berhasil menyerang karena arwah Raja Naga Emas tidak memiliki apa-apa selain jinyan untuk melindungi tubuhnya. Tapi sekarang tidak sama. Setelah Ye Sye melelehkan jiwanya, tubuhnya telah menjadi tameng yang kokoh bagi jiwanya. Namun, penanganannya tidak lagi mudah. Bahkan dapat dikatakan bahwa skala kamu benar-benar sempurna dan sempurna saat ini. Tidak peduli serangan dan pertahanan, tidak ada peluang. Tidak ada cara selain mengalahkannya dengan kekuatan nyata. Dan jika dia terus bertarung, Ye Lin dapat bergerak tanpa ragu. Bahkan jika Raja Naga Hijaunya tidak dapat bertahan lama. Namun, dia tidak dapat menemukan tempat lain yang dapat ditembus oleh pihak lain, yang merupakan hal terburuk. Ini, benar-benar menjadi jalan buntu, kecuali yang keras menghancurkan dagingnya. Mata Zuofan sedikit menyipit. Untungnya, saya menyiapkan langkah dalam keadaan darurat. Saya tidak tahu apakah itu memiliki efek. Dengan cara ini, Zuofan membuat keputusan cepat dan mencetak selusin rahasia di tangannya. Dia melompat ke naga tanpa terlalu banyak penundaan. Kamu skala leng, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, juga ingin meluluhkan jiwa. Namun, Zuofan bukanlah warisan ortodoks dari binatang suci. Tidak mungkin melelehkan jiwa. Jadi, bang, ayunan ekor yang jelas. Berdering di langit, Raja Naga Hijau membalikkan tubuh naga. Ayunan ekor naga, dia melarikan diri dengan Zuofan. Ini tidak bisa tidak membiarkan Ye memanjat leng. Segera membeku. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana Anda mencapai garis tengah? Bagaimana Anda melarikan diri? Apakah ini murid binatang suci? Tapi segera, suara provokatif Zuofan menyebar ke telinganya. Kamu skala. Waktunya akan datang. Kali ini kita berada dalam posisi yang menentukan. Kita akan bertarung di lain hari. Begitu, bocah itu tidak bisa mengalahkannya. Tapi dia ingin tetap damai. Hati di sebelah lin, sisik daun deng ketika memahami artinya. Permukaan bawah sadar lahir kemarahan. Pertempuran binatang suci adalah pertempuran sengit. Pada akhirnya, bagaimana bisa begitu rumit? Baru saja Anda memukuli saya untuk waktu yang lama. Sekarang Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Anda tidak ingin melawan. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Ham, tidak mungkin. Sebuah dengungan dingin, sisik daun di kaki anak tangga, segera setelah naik, erat di Zuofan di belakang. Lihat adegan ini, senyum dingin Zuofan, sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang aneh. Ketika murid-murid Tai King Zung melihat ini, beberapa orang tidak bisa tidak khawatir dan berkata, saudara bela diri yang lebih tua, Zuofan penuh dengan trik. Adik bela diri yang lebih muda tidak akan jatuh ke dalam perangkap lagi. Seharusnya tidak. Perlahan menggelengkan kepalanya, mata Wu Qingqiu berbinar dengan cahaya yang bagus dan berkata, adik bela diri yang lebih muda hari ini, itu sempurna. Kecuali jika Zuofan itu benar-benar dapat mengalahkannya dalam kekuatan, trik sebelumnya tidak akan lagi berguna. Jika Zuofan itu benar-benar dapat mengalahkannya dalam kekuatan dan berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.